sabar sabar ya mungkin dari kalian tuh udah banyak kan yang nanya sama gue kenapa sih bang lu masih kuat-kuat aja nonton film horor lokal kenapa sih lu masih mau aja masih sanggup untuk menonton film horor lokal kita yang kebanyakan sampah nah ini yang perlu kalian ketahui ya mungkin buat kalian semua yang udah ikutin channel ngelantur dari lama mungkin kalian tau dulu itu gue gak pernah mau nonton film horor lokal ya sama pemikirannya sama kalian yang nyampa-nyampahin horor lokal lah pasti jelek lah pasti sampah gitu tapi semenjak ada film siksa kubur nah coba kalian perhatiin deh di historinya ngelantur ya sejak gue ngebahas siksa kubur pandangan gue, perspektif gue terhadap film horor lokal tuh berubah gue mulai coba nonton Badarauhi itu kan sekuel dari KKN yang gue udah anggap ya ini film sampah mampus gitu padahal film terlaris nomor 1 di Indonesia ya tapi menurut gue itu hancur banget lah filmnya tapi di film Badarauhi bisa diperbaiki sedemikian rupa sama Mas Kimo Stambul dari yang sampah jadi gak sampah gitu meskipun ya masih jelek juga ya cuman perbaikannya tuh cukup signifikan dan setelah itu gue sempet bahas juga film Do You See What I See yang awalnya gue sangat remehkan gue udah pesimis banget gue masuk ke teater udah kayak ah ini pasti sampah mampus gitu ternyata bagus ternyata bisa bikin gue cukup deg-degan suspense itu berasa sebagai film horor gitu bahkan yang terakhir kemarin Marni The Story of Wewe Gombel ya elah film Wewe Gombel, film Indonesia ya paling begini-begini lagi story-nya kuat banget premisnya tuh bagus build up ceritanya asik ya meskipun lagi-lagi di bagian keduanya di bagian ending ter-tagnya tuh emang masih ancur, masih jelek ya memang film horor lokal kita masih punya banyak banget kelemahan tapi punya potensi itu yang pengen gue coba kasih tau ke kalian itu yang membedakan ngelantur sama orang-orang lain yang cuman hate speech ngebenci film horor lokal sampah gara-gara tontonannya Cineville Godfather lah atau film-film Oscar yang gila-gila yang menurut kalian bagus banget sedangkan horor lokal apa sih tuih gitu gak usah nonton nah yang pengen gue kasih tau buat kalian-kalian yang punya pemikiran seperti itu horor kita tuh punya potensi kita punya segudang cerita mitos yang kaya folklore yang lengkap gitu ya kenapa kita gak maksimalkan disitu karena memang kekuatan kita disitu kan dan kita punya banyak film-film horor yang bagus loh kita gak bisa tutup mata akan hal itu tapi memang kenyataannya kebanyakan dalam seminggu kan keluar film horor tuh berapa banyak tuh kita lihat persentasenya masih terlalu dikit yang bagus masih banyak yang sampah makanya gue selalu bikin review sampah semua karena memang masih banyak yang sampah nah salah satunya ya ini nih ya ini bukan termasuk film horor yang punya potensi atau seperti apa ini adalah termasuk film horor yang menggunakan budget sesedikit mungkin dan mendapatkan keuntungan yang secuan mungkin ataupun film-film lain yang emang PH-nya pada dasar cuma pengen cari cuan untuk membodoh-bodohi masyarakat tolol-tololin masyarakat supaya yaudah kita tolol aja bareng-bareng tapi duitnya jadi buat gue semua gue yang kaya masa lu pada mau dibodoh-bodohin kaya begitu welcome back to ngelantur Indonesia gue nonton skip blonde jangan lupa kalian semua kita kembali lagi di segmen review dan selalu gue ingatkan review dari ngelantur selalu non-spoiler dan buat kalian yang belum join grup telegram linknya udah gue taro di bawah kalian bisa gabung sama 2700-an ngelantur korps yang lain kalian bisa ngobrolin seputar perfilman TV series anime atau apapun itulah menggunai pop culture yang penting oke kita langsung masuk aja ke film berjudul Jurnal Risa by Risa Saraswati Risa 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 nah ini kan memang asal dari YouTube-nya Jurnal Risa gue gak tau kalian nontonin kontennya atau seperti apa itu kan konten-konten horror lah ya jujur gue sendiri gak nonton dan bahkan gue sama sekali gak tau mengenai YouTube-nya Jurnal Risa ini sebelum nonton film ini gitu makanya gue punya ekspektasi yang berbeda ketika ngeliat Jurnal Risa pada awalnya gue pikir ini kayak film horror biasa gitu apalagi dari konsep poster-posternya oh ini mah film-film kerasukan atau yang gore atau yang sadis yang begitu-begituan lah gue gak punya bayangan kalau misalnya ini film bakal digarap dengan cara konsep dokumenter karena kalau misalnya kalian udah nonton YouTube-nya harusnya kalian tau oh Jurnal Risa memang timnya seperti ini gitu ya mereka kayak semacam melakukan kayak paranormal activity ala-ala Indonesia lah tapi di awal-awal gue nonton film ini gue it's okay gitu dengan konsep dokumenternya bahkan dari opening-nya ala-ala in media stress jadi diperlihatkan manusia dari zaman ke zaman dari suku ke suku seperti apa ya bentukannya kayak dokumenter banget itu yang membuat gue makin tertarik gitu wih konsepnya beda nih sama orang-orang lain gitu kan oh ini kayaknya bakal memberikan nuansa yang lebih realistis nih dibandingkan orang-orang lain yang kayak fiksi tapi malah jadi sampah gitu plotnya gue pikir gitu kan bahkan di awal-awal ada monolog mengenai eksistensialisme bu gila ini kan kayak ini film filsafat banget nih bos jadi plot film ini bermuara dari konsep eksistensialisme ini baru dibentuk ya berjalan plotnya menjadi sebuah karakter yang namanya si Prinsa Mandagi yang diceritakan di awal-awal tuh dia seorang YouTuber cuman gak terlalu terkenal lah dia gak eksis gitu di masyarakat paling dia YouTuber nah makanya ketika dia diundang sama timnya Jurnal Risa untuk melakukan uji nyali lah ya di sebuah tempat gitu dan dia disuruh bawa kamera gitu ngerekam malem-malem nah singkat cerita dia tiba-tiba kerasukan gara-gara dia kerasukan videonya viral dia jadi eksis jadi viral bahkan dia lagi jalan-jalan dimana masyarakat jadi ngenalin dia dan dia seneng gitu padahal itu bukan suatu hal yang bagus buat dia sebenernya semua ini bermuara dari konsep eksistensialisme jadi secara konsep tuh wih ini menarik gitu dan gue gak keberatan sama sekali dengan konsep ala-ala dokumenternya nah mungkin disini gue pengen ngejelasin dulu secara singkat apa itu dokumenter genre film dokumenter karena banyak juga yang gak bisa bedain dokumenter sama biopic gitu kalau biopic memang diambil dari kisah nyata tapi semuanya fiksi aja gitu ceritanya banyak ditambahin dimodifikasi ya film gitu kalau dokumenter footage-nya tuh asli ya namanya juga dokumenter diambil dari kata dokumen jadi klip-klipnya itu adalah dokumentasi dari kejadian di dunia nyata nah tapi kalau film jurnal Risa Saraswati ini bukan dokumenter kenapa? karena jelas-jelas kalau lu nonton filmnya dari awal sampai habis ya ini semua fiksi semua ya orang ada setan yang pake make up dan ada aktornya yang itu kan gak mungkin setan beneran itu berarti fiksi artinya ini bukan pure dokumenter nah ada satu genre lagi yang mungkin kalian belum terlalu familiar mokumenter ya gue jamin kalian pasti banyak yang belum tau mengenai mokumenter bisa dibilang mokumenter itu adalah fake documentary seolah-olah pengen bikin konsep ala-ala dokumenter ya tapi ya ini fake gitu jadi palsu aja dan itu sengaja diperlihatkan penonton jadi penonton tau oh ya ini emang palsu cuman pengen di ala-alain ala dokumenter ya sebenernya secara konsep gak apa-apa cuman gue pengen kasih tau dulu ya mokumenter itu sebenernya pada awalnya dibuat untuk mengkritik memparodikan kehidupan nyata makanya namanya fake documentary kan makanya biasanya kalau mokumenter itu komedi generinya bukan horror biasanya ya kebanyakan tuh komedi contoh misalnya Borat itu bagus banget dan itu menyindir pemerintahan di Kazakhstan itu menyindir politik dengan konsep ala-ala jurnalis gitu dan itu kita tau itu fake dan fake itu menimbulkan komedia ini lucu-lucu aja gitu dan itu menyindir kehidupan nyata di pemerintahnya Kazakhstan bahkan di film Borat ada satu menteri kebudayaan yang monyet ya itu kan jelas-jelas fiksi kan dan itu apa? itu satir bentuk kritikan gitu makanya mokan meledek harusnya kan seperti itu nah gue tau sih mungkin dari kalian banyak yang bilang bang kayak film paranormal activity kan itu juga ala-ala mukmenteri gitu kan tapi itu horror bang iya tapi kalau paranormal activity kalian perhatikan itu tidak diangkat dari kisah nyata itu cerita fiksi pertama itu iya kan baru eksekusinya dalam sebuah filmnya dibikin seolah-olah nyata gitu untuk apa? supaya penonton bisa dibikin lebih takut karena kan penonton itu takut karena hal yang nyata di depan dia setan kalau nyata lu takut gitu kan kalau setannya kayak cuman cosplaynya gitu mungkin kayak ya wadah lu cosplay gitu gue gak takut gitu nah makanya kalau paranormal activity kan shotnya banyak kan dari CCTV dari pojok-pojok ruangan gelap kameranya agak burik gitu kan dibikin seolah-olah nyata kebalikan deh kalau jurnal risa bayi sasara swati ya nih mohon maaf nih pengennya kayak ngambil ini adaptasi kisah nyata oke dari kisah nyata di eksekusinya malah jadi tidak nyata malah jadi tolol gitu actingnya cringe semua dialognya kagut semua kagak ada serem-seremnya malah mohon maaf ya bagi kalian yang sudah menonton review gue mengenai film si Juki Harta Pulau Monyet itu kan film komedi ya kan saya tidak ketawa ya dua kali ngakak lah ada disitu tapi sisanya gue cringe garing mampus sama jokes-jokesnya nah ini gue harus apresiasi nih untuk film jurnal risa yang satu ini karena ini jauh lebih ngakak bos ya daripada si Juki Harta Pulau Monyet gue berkali-kali ngakak padahal ini film horror dan gak cuma gue orang-orang di sebelah gue beberapa adegan juga ketawa artinya apa sebagai film horror yang harusnya bisa menakuti penontonnya ya film ini sangat gagal nah kok bisa gue ketawa berkali-kali dengan adegan yang bukan menampilkan komedi ya ada juga misalkan film horror yang emang ada komedinya ya ada ketawa emang bagus gitu ya nah kalau ini ini adegan misalnya orang kerasukan yang harusnya serem gue malah ketawa oke mungkin disini gue harus disclaimer dulu ya buat kalian yang udah jadi pengikutnya jurnal risa di Youtube yang udah memang suka ngikutin konten-kontennya dan kalian percaya terhadap adegan-adegan yang ada di Youtube-nya jurnal risa gue sama sekali gak masalah gue gak pernah mau otak-atik kepercayaan itu hak kalian ya masing-masing bebas mau percaya mau apa serah jadi kayak kalau di Youtube jurnal risa gue sempat lihat juga sedikit-sedikit gitu kan ya mau settingan kek mau beneran kek gue kagak peduli dan gue gak bakal otak-atik karena itu memang format Youtube ya ala-ala ujinyali yang gue denger-dengar juga orang lumayan takut nih gak dengerin ceritanya teh risa disitu gitu dengan konsep yang realistik banget kan Youtube gitu oh ini asli loh ya gak apa-apa itu kan formatnya Youtube tapi lu bawa ke format film teater film layar lebar dan semuanya dibikin menjadi seolah-olah makin fiksi lagi dengan setan-setan yang makin banyak kayak tiba-tiba lu bisa pindah tempat mainannya jadi isekai-isekayan itu apa ini? ini gue dokumentarinya gak berasa sama sekali dan kalau emang mau dibikin fiksi ala-ala horror seremnya juga gak dapet sama sekali men dan parahnya lagi sutradara dari film ini kan Rizal Mantovani tulisannya di poster ya kalau kalian perhatikan ya documented by Rizal Mantovani jadi seolah-olah kayak pengen dokumenter banget gitu balik lagi tujuannya apa? budget semurah mungkin dapet keuntungan sebanyak mungkin ini budget gue yakin pasti kecil banget yakin banget gue gue berani jamin gue belum liat datanya ya tapi kalau mau komentar seperti ini biasanya itu dikit dan memang secara angle kamera itu biasanya cuman pake ya satu kamera dari pojok terus lu kayak zoom out zoom in sendiri karena konsepnya kan dokumenter kalau dokumenter tuh biasa gitu jadi dari jauh aja nih terus lu pengen memperlihatkan orang itu lebih deket ya lu zoom gitu gak perlu pake beberapa kamera terus lu cut to cut tuh kayak editingnya angle ini angle ini gak perlu gitu dinamis aja kameranya gitu bahkan ada beberapa kali POV shot dari kameramen jadi ngikutin nih orang ya kayak vlog-vlog aja gitu loh shaking gitu pake handheld kameranya bahkan dikasih liat ditaruh kamera jadi kita sebagai penonton kamera lagi ditaruh nih posisinya nih terus nanti kameranya ngambil kita dibawa lagi sebagai penonton ngikutin itunya jadi memang sangat-sangat terkesan dokumenter penonton selalu dibawa ke perspektif sudut pandang orang ketiga nah ini ada orang pertama orang kedua nah ini sudut pandang ketiga kita lihat dari belakang aja nih oh ini lagi syuting nih tim jurnalisa lagi kamera nah yang kita lihat adalah semuanya landscape-nya nih ada yang lagi syuting ada yang lagi direkam gitu kan jadi behind the scene-nya istilahnya nah penonton dibawa seperti itu ya di awal-awal balik lagi gue gak masalah dengan konsep seperti ini karena pengen dibuat lebih realistik aja kan oh jadi kayak bener-bener dokumenter banget jadi penonton bisa lebih dipercaya tapi beberapa adegan tuh membantah dokumenternya kayak contoh nih ya ada orang yang lagi ngerekam gitu kan ngerekam orang terus kayak diteror sama setan-setan gitu terus ada orang kejepit tangannya bahkan tangannya hampir setengah putus bos ya terus kameramen cuman begini doang cuman megang doang ya oke lalu gue tau lu harus ngerekam semua kejadiannya tapi at least sambil dibantu sambil diapain kek gitu loh tangannya setengah putus temen lu gitu jadi ini asli atau enggak ya lebih keliatan fake-nya lebih keliatan fiksinya kan dan yang paling gue inget ya titik balik yang membuat gue ngerasa ini film tolol mampus semenjak si Prinsa Mandagi kerasukan ini titik yang membuat gue ngakak mampus ya lu bayangin dia kerasukan ya kan gara-gara nyebutin nama Sam X Sam X jadi Sam X ini ceritakan sebagai makhluk yang sangat-sangat mengerikan dan kalau misalnya lu panggil namanya berkali-kali dia bakal datangin lu dan si Prinsa ini nyebutin nama Sam X ini berkali-kali makanya dia kerasukan sama si Sam X ini nah momen dia kerasukan dengan cara dia jalan-jalan terus kayak eh gitu gue entah kenapa ngakak banget gue langsung kepikiran kayak Aing Teh Macan gitu malah jadi kayak prank kerasukan sumpah Aing Teh Macan udah nama entitas yang ngerasukin badannya si Prinsa namanya Sam X lagi Sam X lagi Sam X lagi gue malah ngakak Sam X lagi temennya Botrex temennya Paramex ya lagi-lagi mohon maaf ya gue bukannya meledek atau seperti apa jadi kalau kalian yang percaya ya gapapa gue gak bakal mengganggu kepercayaan kalian cuma entah kenapa buat gue kocak aja namanya Sam X sih dan yang bikin gue ngehabis fikri itu si Sam X ketika ngerasukin orang gayanya melet gitu bahkan dikasih lihat sempet foto-foto jadul harus kan foto-foto jadul menambah nuansa ngeri seremnya itu kan menambah nuansa creepy kan dikasih lihat foto jadul pas ada orang yang kerasukan sama si Sam X ini meletnya kayak lagi orang casting iklan permencap kaki bos kayak begini dan momen foto orang jadul yang melet kerasukan si Sam X ini itu pada ketawa nih orang-orang di sebelah gue padahal itu kan harusnya bikin serem bos adalah voice over di telepon sama media dialognya keren banget kayak lagi baca skenario gitu tolong cepat kesini ini lagi ada masalah kayak lagi baca dialog intonasinya gitu terus kayak setan utamanya si Prinsa sih mohon maaf aja ya ketika dia kerasukan ngeror mbak-mbak sumpah ya itu ada satu adegan di satu ruangan jadi dia kayak bener-bener kayak caperanya setannya kayak nangkut-takutin dong gitu kayak lagi di wahana rumah hantu gitu kita berasanya si mbak-mbak ini nangis kayak ditakut-takutin nangis itu momen pas mbak nangis gue malah ketawa ngakak dan yang bikin gue makin ngakak lagi itu si Prinsa pas lagi jadi setan kerasukan gitu ya gak tau ada satu dialog yang gue gak tau kayak gue salah denger udah pasti ya cuman yang gue denger tuh kayak setannya ngomong WK 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 kenapa jadi WK 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 itu ngomong apa gue gak tau tapi yang gue denger sih WK 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 itu gue bener-bener ngakak banget gitu udah sempet-sempetnya setan utamanya dikasih dialog pas ada dukun yang ngomong ke setannya buat ngebersihin si Prinsa dari kerasukan gitu ya terus setannya malah ngomong mulutmu bau itu gue bener-bener ngakak mampus sumpah malah jadi kocak anjir dan lagi-lagi secara plot ini gak ada plotnya literally kayak cuman si Prinsa Youtuber kerasukan dan dia harus dibersihkan harus melewati proses ritual that's it udah selesai filmnya what the hell men gue sampe liat endingnya kayak anjir ini film begini doang gitu kerasa banget di dragging dilama-lamain muter-muter lagi filmnya cuman ngeliatin kameramen kejar-kejaran sama setan gitu kan setannya ngenakut-nakutin kayak jumpscare gitu kan pake POV kameran nah itu mungkin membuat film ini at least masih bisa ditonton sama orang yang takut sama jumpscare ya karena ini kan pake sudut pandang kameramen gitu kan jadi kita gak tau nih situasi di kanan-kiri kita gimana karena kita cuma liat depan doang kan kayak lagi naik roller coaster aja gitu kan pas liat samping gak ada pas pending lagi ternyata udah setanjang nah biasanya jumpscare dari situ-situ doang tuh tapi kalo buat orang yang udah kebiasa dengan formula seperti itu ini jumpscare kayak bertubi-tubi dan gak ada yang ngefek buat gue gue sama sekali gak ada adegan yang bikin gue takut men dan yang paling parah ini gue gak tau kalian semua ketika nonton film jurnalisa ada yang ngalamin hal yang sama kayak gue atau enggak ada satu bagian scene ya beberapa detik doang sih tapi itu menurut gue fatal karena audionya mati hening gue gak tau itu dari bioskop gue doang atau filmnya emang pas ke editingnya ada yang bermasalah audionya gak nyala itu parah banget men gue seumur hidup nonton film di Indonesia gak pernah ada film lokal internasional yang ada part dimana audionya ilang men come on lah satu lagi terakhir kalo misalnya lu gak setuju lu bener-bener gak suka sama pendapat gue dari tadi karena ya ini namanya gue percaya sama hal yang beginian bang lu masa gini ya oke lah ya kalo misalnya lu gak dapetin dari tadi pendapat gue yang gue nilakan secara film cuman kalo lu masih gak paham sama omongan gue yaudahlah it's oke tapi lu gak bisa dinaik pendapat gue yang satu ini yaitu ini film PG-13 13 plus umur 13 udah bisa nonton film ini dan lu tau filmnya berisi apa ada kaki patah tulang keluar ada lagi orang yang ngejepit tangannya sampe hampir setengah putus gitu tangannya terus ada lagi kepala kambing dipotong darahnya dimasukin ke mulut dicekokin ke mulut 13 plus gue jadi mempertanyakan lembaga sensor Indonesia ya kalo kayak begini ya apa maksudnya 13 plus seperti ini ya ya gue gak bisa berkata-kata lagi sama film ini ya ya terserah mungkin gue bakal dibully karena ini banyak fansnya jurnalisa tapi ya bodo amat ini gue jujur yang penting gue utarakan pendapat gue tapi gue selalu membuka opsi untuk banta-bantaan argumen makanya kalian tulis argumen kalian kalo kalian gak setuju jangan cuma hate speech kalian tulis argumen kalian apa yang kalian gak setuju dari gue tulis di kolom komentar biar kita debat disitu biar ada bahan diskusi biar ada dialektika jangan cuma hate speech doang oke buat final score ya mohon maaf aja gue bakal kasih 1,8 per 10 alias sampah ya 1,8 mungkin ini masih di atas Pakutan Jawa sebenernya kalo buat gue pribadi gue lebih gak tahan buat nonton film ini bahkan gue sampe tulis di story instagram gue follow instagram lantur kalo mau tau story-story gue kalo lagi nonton bioskop ya itu satu-satunya pertama kali gue nonton bioskop gue story-in di tengah-tengah film parah gue biasanya nonton bioskop tuh gue gak pernah pegang hp gue fokus nonton aja tapi ini film saking gak kuatnya gue gue story gue bilang kalo gue bukan reviewer gue udah keluar nonton film ini cuma lagi-lagi gue mencoba untuk seobjektif mungkin ini film yang mungkin mau komentar untuk pasar tertentu dan dibuat lebih bombasis dibikin lebih mengerikan lagi jadi ada fixinya it's okay makanya dari sisi itulah yang bikin gue taro rating ini sedikit di atas paku tanah jawa yang gue kasih 1,5 ya oke gitu aja kita jumpa di video berikutnya bye-bye semuanya